Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Balik lagi bersama saya Topik Nah di video kali ini teman-teman Saya akan ngasih tutorial Caranya gimana mematikan Alarm motor listrik T3 Pro Karena sebelumnya saya lihat di komentar Ada yang nanya Gimana cara mematikan Alarm motor listrik T80 Soalnya sistem alarmnya disini teman-teman Udah otomatis Jadi gak pake remote Jadi sistemnya disini udah pake kartu Kayak gini teman-teman Nah disini Untuk motor listrik T3 Pro T80 ini teman-teman Jadi ini gak bisa yang namanya Kunci leher Jadi buat keamanannya ini Pake alarm Nah kita cobain dulu teman-teman ya Untuk alarmnya atau Dicobain dulu untuk sistem fungsi Dari kartu ini teman-teman Yang pertama Ketika kita tempelkan Nah disini Bisa Menyalakan motor listriknya Teman-teman Nah jadi Kegunaan kunci ini Jadi kalau sebelumnya Pake remote Teman-teman ya Tapi sekarang Udah sistemnya NFC kayak gini Jadi udah pake kartu Lebih enak dan lebih simple Nah selanjutnya juga Untuk mematikannya Tinggal tempelin aja Teman-teman Nah disini Kayak gitu Sama kalau pake kunci Kan disini ada dua teman-teman Ada kartu Ada kunci Kalau kunci Mungkin bisa dibilang Masih manual Jadi kita masukin Kita Nyalakan Sama kan Kegunaannya Yaitu untuk Menyalakan Cuman masih ada Yang masih banyak Teman-teman ya Yang keliru Nah disini kan Kalau kita nyalakan Nah Kita matikan Otomatis kan disini Teman-teman Alarmnya Otomatis langsung Berfungsi Kayak gitu Jadi ketika ada yang Megang Atau ada yang Kayak goyang-goyang Teman-teman ya Biasanya disini Alarmnya Jalan Nah Kayak terusnya juga Ada Amit-amitnya Ada yang mau ngambil Teman-teman Contohnya Kayak ada yang mau ngambil Kan ban-bannya Pasti Perdepan Nah Nah disini kan Teman-teman Si alarmnya Otomatis Berfungsi Kalau mungkin Kalau yang Sepeda listrik Sebelumnya Harus dipakai remote Teman-teman Nah disini Tapi udah otomatis Nah Tapi banyak banget Yang Gak tau Atau yang Lupa Mungkin Nah Cara buat Mematikan alarm ini Cara mematikan alarm ini Teman-teman Cukup simple Nah disini kan Posisinya Lagi mati Nah kita Mau matikan alarmnya Kayak gini aja Teman-teman ya Gampang Nah disini Ini buat kuncinya Udah kita siapkan Nah jangan lupa Disini teman-teman Sebelum mau Mematikan alarm Kita rem dulu Nah disini Karena saya pakai Satu tangan Teman-teman ya Saya akan coba Pakai karet aja Ini teman-teman Buat Pengeremannya Nah tapi Teman-teman Di rumah kan Bisa pakai Dua tangan Soalnya Kalau disini Saya Tangan satunya Megang handphone Tangan satunya lagi Teman-teman Megang kuncinya Kayak gitu Jadi Ini posisinya Harus direm dulu Teman-teman Harus direm dulu Nah Terus Kita tempelin Kartunya Nah disini Kita tunggu Teman-teman Nah Kita tunggu Posisinya kan Kalau gak ada karet ini Otomatis Tangan saya disini Karena Sekali lagi Mungkin tadi Saya bilang Tangannya Dipakai Megang handphone Jadi Pakai karet Teman-teman Kayak gitu Jadi tetap Pakai karet juga Ngerem sama Pakai tangan juga Ngerem sama Nah disini Teman-teman Udah ada Tanda yang namanya Tanda seru Nah Udah tanda seru itu Teman-teman Kita tempelin aja Si Kartunya lagi Nah Disini Otomatis Alarmnya Udah mati Teman-teman Jadi Ketika kita parkirkan Di rumah juga Gak bakalan nyala Soalnya kan Buat alarmnya Udah Enggak berfungsi Saya contohin aja Teman-teman ya Kalau ketika tadi Alarmnya berfungsi Saya Majukan bannya Nyala Tapi disini Enggak nyala Teman-teman ya Saya putar terus juga Enggak bakalan nyala Kayak gitu Karena Alarm tadi Udah saya matikan Nah sedangkan Kalau teman-teman Mau menghidupkan lagi Alarm motor listriknya Gampang aja Teman-teman ya Tinggal tempel Tinggal matiin lagi Nah ini Alarmnya Udah otomatis Berfungsi Nah ini sistem NFC Emang udah Enak Teman-teman ya Nah disini Kita cobain Langsung teman-teman Nyala Kayak gitu Jadi Simple Tapi masih Banyak banget Yang keliru Mungkin segitu aja Teman-teman ya Untuk Video kali ini Semoga Bermanfaat Jangan lupa buat subscribe Dan juga like Teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih